Halo Bunda Bunda sayang, ketemu lagi dengan aku Miss Mub setelah sekian lama, maaf ya beberapa hari ini Miss Mub gak upload video karena Miss Mub lagi dilanda sakit, yaitu rada musus buntu maka dari itu mohon doanya ya untuk Bunda Bunda dan temen-temen yang mendukung channel Muda Perumbuk ini supaya Miss Mub gak sampai dioperasi, cuma cukup minum obat aja kali ini Miss Mub bakalan bikin cemilan, yaitu cemilan yang lagi booming, yang lagi viral kali ini bikinnya sotang, ada yang nyebutnya sotang, ada yang nyebutnya sotang kalau Miss Mub sih lebih tepatnya ke sotang yaitu sosis dan kentang nah disini kesembuh pakai bahannya itu, sosis cham, kemudian kentang yang kayak gini ini namanya kentang yang udah dibekui, kentang freezer, dimol-mol ada, kalau misalkan Bunda-Bunda gak punya juga gak apa-apa 3 sendok makan penuh tepung mizena, 4 sendok makan tepung terigu, susu cair ultramilk, UHT kalau misalkan Bunda-Bunda gak punya susu nih kok ribet banget, pakai juga bisa, cuma kalau pakai susu itu lebih burih dan lebih kerasa kulitnya kemudian nanti secukupnya masako, lalu secukupnya merica bubuk atau lada bunga, gak pakai juga gak apa-apa kemudian nanti 1 sendok teh baking powder, supaya apa? supaya baking powder itu bikin renyat, oke? untuk langkah pertama disini miz bu udah nyiapin nih alatnya whisker, gak ada whisker juga, bisa pakai sendok ataupun garpu dan gunting nah, langkah pertama kita buka dulu sosis kentangnya, eh sosisnya maaf-maaf kalau untuk sosisnya itu bebas ya, gak mesti can, tapi disini miz bu sukanya sosis can dan lagi-lagi-lagi-lagi rasanya yang sapi nah, kalau Bunda-Bunda mau besar atau mau panjang, bisa langsung jadi satu atau kalau mau jadi dua gini juga gak apa-apa tapi disini miz bu lebih praktis, lebih cepat langsung aja, kita tusuk pakai tusukan sate oh iya Bunda-Bunda, miz bu minta maaf kalau suaranya gak jelas karena disini posisinya lagi hujan, hujannya begitu lebat dan petir jadi ini aja miz bu juga udah teriak-teriak nah, ini sosisnya udah jadi enam oke lalu, langkah selanjutnya kita iris kecil-kecil atau kita iris dadu si kentangnya enaknya kita udah beli tuh udah panjang-panjang gini, jadi kita tinggal iris-iris dadu kecil kita iris kecil-kecil dadu ya kalau gak tau dadu kotak-kotak selamat menikmati selamat menikmati lalu, kemudian langsung ke kawasan langsung kita celupin ke kentangnya tuh nempel dia kan udah langsung kita taruh nih jadinya langsung kita taruh selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita tunggu sampai mateng ya nah kalau udah warna kecoklatan gini langsung aja kita angkat bun ya selamat menikmati selamat menikmati